Kawan-kawan yang sejatinya adalah kelompok pecinta NKRI. Kawan-kawan yang selama ini mengkampanyekan tentang demokrasi, mengkampanyekan anti-radikalisme. Tapi kalian kalau berlebihan menyerang Pak Jokowi, menyerang pemerintah hari ini, kalian sedang menggelar karpet merah untuk begundal-begundal pengasung-pengasung hilafari ini. Kalau terjadi macam-macam, terjadi apa-apa dengan negara ini menyerang pilpres, menyerang pemilu 2024 ini, kalian termasuk pihak orang-orang yang bertanggung jawab kalau sampai terjadi kekacauan dan kalian akan berhadapan dengan seluruh rakyat Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudara-sudaraku sebangsa setanah air yang saya cintai, saya banggakan. Bertemu lagi dengan saya, Agus Mar, dari Lering Gunung Selamet di Banyumas, Jawa Tengah. Hari ini hari Selasa, tanggal 22 November 2023, kelompok pengasung hilafah mulai menampakkan diri. Mulai mengambil kesempatan dalam kesempitan menjelang pilpres 2024 ini. tokoh-tokoh pendolan-pendolan mereka bertemu, mereka bertemu, berkumpul, dan menyuruhkan apa namanya, emosi tidak percaya kepada Presiden Jokowi. Ini harus kita waspadai bersama. Dalam video singkat yang saya lihat, ada Yusuf Martak, ada Andri Kurniawan, si Jengot Gambreng itu. Ini semua adalah pengasung-pengasung hilafah. Hati-hati waspada kita semua, jangan sampai terprosok, terjebak, dimanfaatkan oleh kelompok begundal-begundal hilafah ini. Ini mereka memang pada musim pilpres 2024 ini menemukan momentumnya. Kalau dulu menjelang pilpres 2019, mereka berhadapan dengan seluruh elemen bangsa pecinta tanah air ini. Tetapi hari ini kita tahu bahwa sesama nasionalis banyak yang berbenturan gar-gar perbedaan calon Presiden. Khususnya yang hari ini berada di kubunya Ganjar Pranowo, banyak relawan-relawan mereka yang menyerang habis-habisan kepada Presiden Jokowi dan kepada Gibran. Serangan-serangannya saya lihat banyak yang sudah membabi buta, tidak karu-karuan. Ini bukan persoalan saya mendukung Ganjar atau tidak, bukan persoalan saya mendukung Prabowo atau tidak, bukan mendukung siapa-siapa. Tetapi bahwa polemik ini, kondisi ini, situasi ini dimanfaatkan betul oleh kelompok pengasong-pengasong hilaver ini. Karena sejak dulu mereka memang sudah melawan, ingin menggoyang, ingin menurunkan Pak Presiden Jokowi di tengah jalan. Teriakan-teriakan Jokowi turun, maksulkan Jokowi, lengserkan Jokowi sudah berlangsung sejak bertahun-tahun yang lalu. Ketika itu mereka tidak terlalu kuat. Mereka tidak terlalu berarti karena berhadapan dengan seluruh kekuatan nasionalis di tanah air ini. Tetapi hari ini, mereka menemukan momentumnya ketika kelompok nasionalis terbelah. Ketika sebagian kelompok nasionalis yang hari ini di belakang barisan Ganjar Pranowo, membapiputa menyerang Jokowi dengan serangan-serangan yang menurut saya amoral. Ya, sekali lagi amoral. Kalaupun Anda tidak sepakat dengan Pak Prabowo Gibran, it's okay. itu hak politik silahkan. Tapi kalau Anda berlebihan menyerang Pak Jokowi, ini akan dimanfaatkan oleh Pegundal-Pegundal Hilawa ini akan ikut masuk. Karena dalam kesempatan ini, dalam polemik perbedaan, pilihan politik ini akan berada dalam satu barisan. Kita harus ingat ada pepatah yang mengatakan musuhnya musuhmu adalah kawan. Ya. Musuhnya Pak Jokowi hari ini adalah kawannya mereka untuk sama-sama menghancurkan Pak Jokowi. Kita tidak ingin negara ini kacau sebagaimana yang pernah terjadi di Suria, sebagaimana yang pernah terjadi di Libya. Presiden mereka yang sebelumnya sangat bagus memimpin rakyatnya, tapi kemudian digolingkan di tengah jalan dengan sangat sadis dan mengecewakan gara-gara provokasi-provokasi orang-orang yang tidak bertanggung jawab, menjelek-jelekan, menghina pemerintah, menghina pimpinannya. Oke, sekali lagi, tidak sepakat dengan calon presiden yang didukung oleh Pak Jokowi. It's okay. Itu hak politik, silakan. Tapi kalau berlebihan, merendahkan Pak Jokowi, Anda sambil saja membuka penuang kepada kelompok-kelompok yang selama ini memang membenci pemerintah. Anda telah menggelar karpet merah kepada kelompok-kelompok yang selama ini memusuhi negara ini, yang memusuhi presiden Jokowi, yang ingin menggulingkan sistem demokrasi ini dengan sistem khilafah sebagaimana mereka cita-citakan beberapa tahun yang lalu. Walaupun mereka berdari mengatakan demi menegakkan demokrasi, tai kucing. Mereka itu anti-demokrasi. Mereka itu ingin khilafah. Tapi hari ini mereka berteriak atas nama demokrasi. Kurang ajar. Oke, kalau tidak percaya, ini ada video pendek yang belum lama ini disampaikan oleh para pengasung dan penggundal khilafah yang menginginkan Pak Jokowi membuat mosi tidak percaya kepada Jokowi, ingin Pak Jokowi mundur. Konferensi PES evaluasi untuk perbaikan kepemimpinan bangsa. Mosi tidak percaya terhadap Presiden Joko Widodo. Itu di depan ada Andri Kurniawan, ada Yusuf Marta. Negara Indonesia saat ini berada pada jurang krisis berbangsa dan bernegara. Tuh. Hal itu ditandai dengan kegagalan Presiden Joko Widodo atau Jokowi dalam menjalankan demokrasi Pemerintahan tragedis Anda itu anti-demokrasi enggak usah bawa-bawa demokrasi. Kalian itu anti-demokrasi kalian mengkafirkan demokrasi. Kalian mentohutkan orang-orang yang mempraktekan menjalankan sistem pemerintahan ini dengan demokrasi. Kalian ingin khilafah. Enggak usah bersembunyi mengatasetamakan demokrasi. Enggak usah mengatakan Pak Jokowi otoriter. Kalian itu ingin otoriter. Sistem pemerintahan kalian itu ingin khilafah. Ingin otoriter apa? Otoriterialisme di bawah pimpinan khalifah. Jadi omong kosong Fred. Kalau ada kalian selama hari ini berteriak-teriak ingin memaksudkan Jokowi. Berteriak-teriak melakukan mosi tidak percaya kepada Pak Jokowi bersembunyi dengan atas nama demokrasi. Fred. Anda yang ingin memanfaatkan kesempatan dalam kesempitan. Dan terakhir kepada kawan-kawan yang sejatinya adalah kelompok pecinta NKRI. Kawan-kawan yang selama ini mengkampanyekan tentang demokrasi, mengkampanyekan anti-radikalisme. Tapi kalian kalau berlebihan menyerang Pak Jokowi, menyerang pemerintah hari ini, kalian sedang menggelar garpet merah untuk begundal-begundal pengasung-pengasung Hilafri ini. Kalau terjadi macam-macam, terjadi apa-apa dengan negara ini menjelang pilpres, menjelang pemilu 2024 ini, kalian termasuk pihak orang-orang yang bertanggung jawab kalau sampai terjadi kekacauan dan kalian akan berhadapan dengan seluruh rakyat Indonesia. Karena kita semua tidak ingin negara dikacau, kita semua ingin pemilu ini berjalan dengan lancar, dengan jujur, dan adil, dengan damai, siapapun pemenangnya. Sepanjang sistem itu dilaksanakan sesuai dengan prinsip dan kaedah undang-undang pemilu yang berlaku. Jangan ganggu, jangan beri garpet merah terhadap kelompok pengasung Hilafri. Kalian bertanggung jawab atas semua itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. NKRI Harkamati.